Halo Sobat Jepritik kembali lagi bersama saya kali ini kita akan membuat tutorial cara mengatasi laptop atau komputer teman-teman yang tidak bisa membaca Wi-Fi di Windows 11 ya jadi teman-teman laptop teman-teman tidak bisa membaca Wi-Fi di Windows 11 jadi untuk mengatasinya silakan teman-teman ikuti tutorial ini sebelum itu silakan teman-teman bantu subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang oke teman-teman untuk cara yang pertama ya silakan teman-teman ke bagian Wi-Fi ini pastikan Wi-Fi nya on ya pastikan Wi-Fi nya on oke kalau sudah on seperti ini dia akan membaca Wi-Fi Wi-Fi yang tertera lalu yang kedua bagian kedua silakan teman-teman klik kanan di start menu ini pilih device manager oke pada bagian device manager ini teman-teman cari network adapter nah pada bagian adapter wireless ya Intel wireless atau adapter apapun untuk bagian Wi-Fi teman-teman ya ada Qualcomm ada Intel wireless dan lain sebagainya silakan teman-teman hapus ya klik kanan uninstall lalu kita pilih klik lagi network and adapters nya kita pilih scan for hardware change ya scan for hardware change kita merefresh driver nya oke sudah sudah muncul ya lalu periksa apakah teman-teman sudah bisa membaca Wi-Fi yang masuk nah ini sudah bisa baca Wi-Fi yang masuk ya teman-teman ya oke teman-teman itu dia tutorial singkat dari saya semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman jangan lupa teman-teman ikuti terus video dari channel ini sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati